Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta menerima kunjungan tim ahli dari Korea Selatan. Pertemuan ini untuk membahas ekonomi syariah di Indonesia dan perkembangan Muhammadiyah. Kunjungan ini dihadiri oleh perwakilan dari Seoul National University Korea Selatan. Bertempat di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, tim ahli Korea Selatan bersama beberapa universitas di antaranya Seoul National University dikunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang perkembangan ekonomi syariah dan perkembangan Muhammadiyah di Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hidar Nasir menyampaikan bahwa Muhammadiyah terus bergerak di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, serta peran kebangsaan menjadi moderat yang berkemajuan. Selain itu, ekonomi dan perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tentu menjadi respon yang positif, apalagi jika adanya peningkatan kualitas dan daya saing. Di bawah rombongan Profesor Kim, peneliti Muhammadiyah dari Korea, mereka ingin mengetahui perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan perkembangan Muhammadiyah. Lalu saya jelaskan pertama tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern yang terus bergerak di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, juga dalam peran kebangsaan menjadi kekuatan moderat yang berkemajuan. Yang kedua, menyangkut perkembangan ekonomi dan perbankan syariah. Itu kita sampaikan ada perkembangan yang pesat di Indonesia, bahkan saya sebut sebagai perkembangan yang booming. Dan ini menjadi pertanda yang bagus. Tinggal bagaimana perkembangan yang bagus ini disertai dengan peningkatan kualitas dan daya saing. Selanjutnya Haidar Nasir menambahkan bahwa untuk kedepannya, pimpinan pusat Muhammadiyah beserta beberapa universitas di Korea Selatan akan menjalin komunikasi dan kerjasama yang didukung oleh perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Rifantri Yulianto, Asro Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.